4 orang pencuri kendaraan bermotor dibekuk jejaran unit Reskrim Polres Cianjur, namun 2 pelaku lagi masih dalam pengejaran kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti, belasan unit sepeda motor, dan kunci letter T. 4 pencuri kendaraan bermotor roda 2 dibekuk kesatuan Reskrim Polres Cianjur. 4 pelaku bertindak sebagai pemetik dan spesialis pencurian kendaraan bermotor di dalam rumah. Para pelaku ditangkap berawal dari pencurian sepeda motor milik seorang korban, warga Cianjur, yang terparkir di dalam rumah. Setelah mendapatkan laporan korban, polisian langsung menyidik, menyelidiki, dan mengarah pada pengejaran terhadap pelaku. Setelah polisi menyamar sebagai pembeli, akhirnya komplotan pelaku terungkap. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 15 unit sepeda motor berbagai merek dan kunci letter T di dalam rumah seorang pelaku. Di hadapan polisi, keempat pelaku mengakui perbuatan mereka. Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Beni Cahyadi, keempat pelaku ditangkap di Cianjur Selatan. Dalam beraksi, para pelaku mencuri motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Statusnya, apakah palsu atau tidak, termasuk ada alat yang digunakan untuk membutuhkan kunci gemuk pagar. Termasuk ada kendaraan hasil diri curian sebanyak 15 unit. Yang ada di beberapa TKP di wilayah untuk Kores Cianjur. Ini pemain lama atau baru? Hasil keterangan sementara, ada beberapa pelaku yang memang pernah melakukan tiga-tiga mencuran motor. Jadi bukan pelaku baru, termasuk jaringan lama, yang coba Kores Cianjur lakukan pengungkapan. Namun dua pelaku lagi berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, para pelaku dikenakan pasal 363 dengan ancaman di atas lima tahun penjara.